Intro Sebelum duduk, high five buat kiri kanan saudara Kalau masih takut pakai tangan, pakai kaki boleh Kita berikan tepuk tangan buat tim Persen Worship yang udah melayani kita Thank you teman-teman semua Shalom, selamat pagi semuanya Apa kabar? Luar biasa ya, dari depan sini juga luar biasa padatnya Dan saya berharap saudara baik-baik saja di parkiran di luar sana Judul daripada firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul Christ won, we win Dan kalau saudara lihat kata kerja disini won dan win Di dalam bahasa Inggris itu adalah bentuk waktu yang telah atau yang sudah dan yang sekarang Dan ini adalah sebuah statement bahwa apa yang kita buat sekarang itu karena berdasarkan apa yang Tuhan telah buat untuk kita Saya ulangi, apa yang kita buat sekarang atau apa yang kita lakukan sekarang adalah hasil dari apa yang telah Tuhan lakukan sesudahnya atau sebelumnya Contoh tadi saudara nyanyi, saudara menyembah Tuhan, saudara bertepuk tangan Bukan karena saudara lakukan hal itu supaya Tuhan mengasihi saudara Tetapi karena Tuhan sudah mengasihi saudara, saudara menyembah dia Amen Saudara datang ke gereja hari minggu supaya bukan bisnis saudara Tuhan lebih berkenan dan lebih untung Bukan Tuhan sudah berkenan dengan hidup saudara makanya saudara datang bergereja pada pagi hari ini Amen Jadi itu dua hal yang berbeda kita lakukan segala sesuatu saat ini di atas dasar apa yang Kristus telah lakukan buat kita Kristus telah menang makanya kita sekarang pasti menang Amen Karena kemenangannya membuat kita menang saat ini Saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi yaitu tentang sebuah mobil bus yang ada iklan di bodi daripada bus itu Tulisannya adalah sarapan pagi terbaik di Bali, egg and bacon Atau bacon and egg Saudara tahu makanan bacon and egg, telur dan bacon Saya cari bahasa Indonesia nya bacon juga Ya itu yang crispy Ya dari daging babi itu Kalau dia ada minyak-minyaknya dikit itu leker banget Ya itu ada yang mulai ngiler tuh Dan di bus itu tulisannya The best breakfast in Bali Bacon and egg Mobil ini bus ini lewat di sebuah peternakan Dan disitu ada ayam dan babi lagi ya lagi santai lah Terus ayamnya bilang buat babi Tuh lihat iklannya Telur dan bacon Kita jadi famous Kita terkenal kemana-mana bus ini jalan Kita punya produk Orang semua Bali tahu Telur dan bacon Terus si babi bilang Iya terkenal tapi enak di lu Gak enak di gua Karena kenapa? Buat kamu ayam Untuk menghasilkan telur Kamu cuma kontribusi Betul? Ngeden dikit keluar deh telurnya Setuju ya? Sudah peralit ayam bertelur bukan? Tapi buat saya seekor babi Untuk jadi bacon Saya gak kontribusi Saya harus menyerahkan nyawa saya Setuju? Tuhan Yesus Kristus Tidak pernah tertarik Untuk berkontribusi Bagi saudara dan saya Yang dia lakukan adalah Substitusi Dia tukar tempat dengan kita Karena dia menyerahkan nyawanya Supaya saudara dan saya Mendapatkan nyawa kita Amen Tuhan tidak mendonasi Atau memberikan sumbansi Buat gereja Dia melakukan Serahkan nyawa Supaya kita bisa mendapatkan Nyawa kita kembali Sehingga Dari ilustrasi ini Seorang yang namanya Saint Agustin Berkata bahwa Christ is not valued at all Unless he is valued above all Christ is not lord at all Unless he is lord of all Kristus tidak akan pernah bermakna buat kita Terkecuali dia bermakna di atas segala galanya Dan Christ tidak akan pernah jadi Tuhan atas segala galanya Terkecuali dia Tuhan Buat segala galanya Pertanyaannya adalah Seberapa berharga Dan seberapa segala galanya Christus Di dalam hidup saudara That's the question Seberapa atas segala galanya Christus atas hidup saudara Dan seberapa berharganya Christus Dalam hidup saudara Yang saudara benar-benar Merasakan Memaknai Dan mengalami Bahwa yang benar Dia valued above all Ada seorang yang bernama Rasul Paulus Yang dia mengerti betul Dia tahu betul Bahwa Christus adalah atas segala galanya Dan saudara bisa lihat dari Bacaan ini Filipi 3 ayat 5 sampai 8 Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia Dari Beberapa ayat ini Kita bisa lihat Paulus yang dulu Dan Paulus yang sekarang Saya bacakan Saya Yaitu Rasul Paulus Disunat waktu berumur seminggu Ini sengaja ditulis Bukan karena Rasul Paulus itu Dia bikin Apa itu namanya Kinatan Pesta sunatan Bukan Bukan Dia tulis ini karena Dia sengaja tulis Bahwa dia ini adalah Orang yang sangat Taat beribadah Dia disunat waktu berumur seminggu Keturunan Israel Dari suku Benyamin Saudara kalau cari Suku Benyamin itu Suku yang raja-raja disitu Jadi dengan kata lain Rasul Paulus adalah Darah biru Dia keturunan Ningrat Dia bangsawan Oke Raja Saul itu berasal dari Suku Benyamin Saya orang Ibrani Murni Bukan Abal-abal Bukan Oplosan Dia murni Karena kedua orang tuanya Orang Ibrani Dan saya juga Anggota kelompok Farisi Yaitu satu Jajaran Tatanan orang-orang beragama Yang sangat ditakuti Dihormati Disegani Orang-orang Farisi Sehingga jelas Bahwa saya sangat Menaati Semua hukum Taurat Di dalam ruangan ini Kita semua kalah Sama Rasul Paulus Dia sangat Menaati Semua hukum Taurat Dan dia katakan ini Bukan mengadang-ada Dari asumsi pribadi Tetapi ada saksinya Berarti kan berikutnya Saya pun begitu semangat Berjuang Mempertahankan Agama Yahudi Sehingga Pernah Nah ini ekstrimnya Ya ini ekstrim Ini aliran kerasnya Menganiaya Orang-orang yang percaya Kepada Yesus Pada waktu itu Semua orang Yahudi Bersaksi Bapak Ibu perhatikan Orang lain yang ada Di sekitar Paulus Bersaksi Bahwa betul Rasul Paulus itu Hidup benar Tanpa noda Menurut Hukum Taurat Ke gereja Gak pernah absen Berdoa Gak pernah molor Artinya Hari ini berdoa Besok gak Kalau absen itu Penuh semua Dapat stiker terus Gak pernah Gak baca Taurat Baca Alkitab Tiap hari Kalau kita kan Kadang-kadang lupa Kadang-kadang ingat Tapi lebih banyak Lupanya daripada ingatnya Ya Dan dia berkata Di ayat 7 Memang dulu Saya bangga Bangga dengan apa Ibrani Murni Kelompok orang Farisi Kalau zaman sekarang Itu majelis Saudara Ya Majelis Manusia jelmaan Ibis Memang dulu Saya Ada yang tersinggung? Memang dulu Saya bangga Dan merasa Beruntung Karena semuanya itu Yaitu ayat yang sebelumnya Dia bangga Dan Anyway Paulus ini Warga negara Romawi Yang pada saat itu Itu warga negara Yang kelas Papanatas Dan nama Paulus Sendiri adalah Nama resmi Orang Romawi Hanya tiga nama resmi Saat itu Salah satunya nama Paulus Jadi kalau sudah pakai nama Paulus Langsung orang tahu Itu KTP-nya Romawi Hebat kan? Jadi Paulus dulu bangga Nah ini saya bilang Masa lalu dan masa sekarang Dia bangga Tetapi sekarang Ya Karena semuanya itu Tetapi sekarang Saya menganggap Semua hal itu apa? Tidak berguna Karena sekarang Saya hanya berbangga Atas apa yang sudah Kristus Kerjakan Nah Bapak Ibu perhatikan Dia bilang Masa lalu saya Gak ada yang bisa dibanggakan Gak ada yang bisa di Proud of Gak ada Tetapi sekarang Dia bangga Hanya karena Apa yang Tuhan Yesus Telah kerjakan Dalam hidupnya Paulus punya Masa depan yang baru Everything Setiap orang Suci atau orang benar Punya masa lalu Dan Every sinner Has Future Setiap orang benar Punya masa lalu Setiap orang yang berdosa Punya masa depan Amen Kabar baik Buat Bapak Ibu Yang datang Pada pagi hari ini Kalau engkau Merasa Berdosa Kabar baiknya Engkau masih punya Masa depan Dan setiap orang benar Yang sudah dibenarkan Yang disebut Sein Atau orang kudus Jangan sombong You have the past Sudara punya masa lalu Seperti yang Rasul Paulus katakan Dan ayat delapan Bukan hanya itu saja Saya bahkan menganggap Segala sesuatu Tidak ada artinya Bila dengan Dibandingkan Dengan apa yang Saya miliki Sekarangnya itu apa Mengenal Penguasa kita Kristus Yesus Karena Kristus Karena Kristus Semua yang dulu Saya banggakan Sekarang saya anggap Tidak ada artinya Dan sama saja Dengan apa Bapak Ibu Sampah Ibrani asli Orang farisi Majelis Oke Tidak pernah gagal Melakukan Hukum Taurat Ke gereja Tidak pernah absen Baca firman Tiap hari Tidak pernah Lalai dalam berdoa Semua dilakukan Dia bilang Sampah Bagi kita sekarang Sampah ini Yang kita bangga Banggakan Sudara paham Mas Z Sekarang Gereja mana kamu Saya gereja G-A-A-A-A Kamu G-I-I-I-I Kita bangga Paulus bilang Sampah Karena apa Mengenal Kristus Jauh lebih berarti Yang pertama Sudara mesti lihat Bahwa ketika Paulus berjumpa Dengan Kristus Paulus tidak Amnesia Atau lupa Ingatan dengan Masa lalunya Setuju Dia masih ingat Dulu dia siapa Dulu dia apa Dia punya kebanggaan apa Dia punya prestasi apa Setuju Dia gak lupa Bahwa dia pernah Menganiaya jemaat Dia gak lupa juga Jadi waktu Sudara dan saya Di dalam Tuhan Tuhan tidak Hapus ingatan kita Terhadap masa lalu Setuju Karena kalau dia Melakukan itu Bahaya sekali Coba sudara Bayangkan Di baptis Begitu keluar dari air Lupa ingatan Tuhan hapus Masa lalu kan Selesai Begitu keluar Bapak pendeta Saya nama siapa Nomor rekening Lupa Alamat Lupa Suami yang mana Lupa Istri yang mana Lupa Semua lupa 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 Tuhan Tetap Masa lalu Masih ada Di dalam Memori Saudara Dalam ingatan Saudara Tetapi Itu tidak Lagi Menguasai Saudara Itu tidak Lagi menjadi Kebanggaan Saudara Karena Kenapa Kristus Menjadi Kebanggaanku Sekarang Ada dua sisi Masa lalu Dalam kehidupan Manusia Dari contoh ini Sisi yang pertama Adalah masa lalu Yang sifatnya Membuat orang Bangga Karena itu Isinya pencapaian Keberhasilan Seperti Rasul Paulus Orang Ibrani Dari Kaum Farisi Tidak Cacat Hukum Taurat Dia bangga Oke Sisi yang lain Adalah Sisi dia Pernah Menganiaya Orang percaya Betul Dan kita pencatat Di dalam kisah Para Rasul Paulus Mungkin adalah Orang yang jadi Saksi Ketika Stefanus Dirajam Batu Jadi dia Menyaksikan Orang GBI Lagi dilempar batu Kira-kira Begitu Zaman itu kan Karena Percaya Kepada Yesus Nah saudara Bayangkan Sekarang Rasul Paulus Masuk Duduk Di tengah-tengah Kita Dimana Suami Saudara Atau Istri Saudara Atau Anak Saudara Paman Saudara Opa Oma Saudara Pernah Dibunuh Oleh Rasul Paulus Kira-kira Rasul Paulus Ada di Tengah-tengah Saudara Rasanya Gimana Saudara Mau Shalom K Atau Apa Kira-kira Gitu kan Karena Saudara Tau Ini loh Orangnya Dia ini Yang bunuh Keluarga Aku Karena Percaya Kepada Kristus Dan Paulus Bertobat Ada di Tengah-tengah Kita Saudara Bisa Bayangkan Masa Lalu Rasul Paulus Begitu Kelam Ada Sebuah Label Penganiaya Jemaat Tuhan Tapi Rasul Paulus Bilang Semua Itu Telah Berlalu Karena Dia punya Kebanggaan Yang Baru Yang Ada Di Dalam Kristus Yesus Dan Semua Kita Punya Masa Lalu Dua Sisi Entah Itu Yang Kita Gagal Kita Rusak Kita Jahat Kita Berdosa Kita Nista Gelap Kelam Dan Masa lalu Itu Mengejar Kita Menjecar Kita Menuduh Kita Atau Masa lalu Yang berupa Keberhasilan Pencapaian Pernah Jadi Ketua Sinode Pernah Jadi Gembala Sidang Pernah Jadi Apa Itu Menjadi Kebanggaan Sekarang Dan Dua-dua Sisi Ini Membuat Orang Tidak Bisa Move On Bener Enggak Yang Gagal Udah Pasti Contoh Gagal Pacaran Takut Pacaran Enggak Bisa Move On Kenapa Takut Putus Lagi Tapi Ada Orang Yang Kebanggaannya Pernah Jadi Ini Jadi Itu Sekarang Post Power Serindum Enggak Bisa Move On Dari Apa Yang Pernah Dia Capai Di Masa Lalu Jadi Hasilnya Dua-duanya Tidak Bisa Move On Tidak Bisa Move On Artinya Tidak Merdeka Amen Tidak Bebas Nah Apa Kata Alkitab Mengenai Tuhan Melihat Masa Lalu Kita Yesaya 43 25 Di dalam Perjanjian Lama Bahasa Indonesia Sehari-hari Bilang Gini Namun Aku Allah Yang Menghapus Dosamu Aku Mengampuni Engkau Karena Apa Kabar Baik Buat Jemaat KRC Pagi Hari Ini Kabar Baiknya Tuhan Mengampuni Kita Berdasarkan Sifat Berdasarkan Karakter Bukan Berdasarkan Perasaan Atau Mood Setuju Kita Mengampuni Memaafkan Orang Lain Berdasarkan Perasaan Ada Uang Abang Disayang Tidak Ada Uang Abang Kau Kutendang Benar Kasi Kalau Mood Lagi Enak Buat Apa Oke I Forgive You Tapi Begitu Kalau Mood Gak Enak I Forget You Betul Kan Coba Bayangkan Kalau Tuhan Mengampuni Kita Berdasarkan Perasaannya Kelar Hidup Kita Benar Enggak Bapak Ibu Kelar Kenapa Kalau Dia moodnya Lagi Enggak Bagus Di surga Sana Mati Semuanya Tapi Dia Berdasarkan Sehingga Kalimat Berikutnya Dia bisa Bilang Begini Aku Tidak Mengingat Ingat Dosamu Karena Aku Mengampuni Bukan Berdasarkan Perasaan Aku Mengampuni Berdasarkan Karakterku Orang Yang Mengampuni Berdasarkan Perasaan Begitu Orang Itu Buat Salah Lagi Dia Bisa Cungki Lagi Bukan Tuh Kan Masih Bikin Lagi Berdasarkan Perasaan Tuhan Enggak Ampuni Kita Seperti Dia Berdasarkan Karakter Sehingga Mas Buru Bilang Dia Buang Semua Dosa Kita Ditubir Laut Yang Dalam Dan Di Depan Di Atas Permukaan Airnya Dia Kasih Peringatan Keras Jangan Pernah Pancing Disini Orang Kristen Ada Amin Tapi Orang Kristen Paling Senang Bawa Pancing Lelenya Gede 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 Disini Betul Ada Tiga Oknum Yang Sering Membuat Kita Tertuduh Karena Kita Pancing Di Tempat Yang Tuhan Bilang Jangan Pancing Yang Pertama Adalah Diri Kita Sendiri Yang Suka Pancing Ke Keluar Halo Orang Kristen Betul Begitu Datang Ke Gereja Tuhan Apakah Masih Ada Harapan Buat Orang Yang Model Seperti Ini Yang Hari Ini Berjanji Enggak Buat Dosa Besok Bikin Lebih Banyak Halo Betul Iya kan Hari Ini Janji Besok Berbuat Lusa Janji Besoknya Lagi Berbuat Apakah Masih Ada Pengampunan Buat Saya Siapa Yang Nuduh Diri Kita Sendiri Hati Nurani Kita Sendiri Kabar Baik Buat Semua Yang Datang Pada Pagi Hari Tuhan Tahu Bahwa Diri Kita Punya Potensi Untuk Menuduh Kita Makanya Dia Kasih Ayat Ini Buat Kita Pagi Hari Dia Bilang Apa Disitu Demikianlah Kita Ketahui Bahwa Kita Berasal Dari Mana Katakan Bersama Saya Saya Berasal Dari Kebenaran Satu Kali Lagi Saya Berasal Dari Kebenaran Saya Bukan Berasal Dari Masa Lalu Oke Demikian Pula Kita Boleh Menenangkan Hati Kita Di Hadapan Kenapa Bisa Menenangkan Hati Kita Kalau Hatinya Nuduh Karena Saya Berasal Dari Kebe Bukan Dari Masa Lalu Saya Bukan Product Of The Past Saya Product Of The Truth Sebab Jika Kita Dituduh Olehnya Olehnya Ini Apa Hati Kita Sendiri Allah Lebih Besar Daripada Hati Kita Kabar Baik Buat Semua Kita Yang Hadir Pagi Hari Tuhan Lebih Besar Daripada Hati Sesuatu Dia Tahu Kita Enggak Kuat Dia Tahu Kita Lemah Dia Tahu Kita Mudah Sekali Jatuh Daripada Bangun Dia Tahu Kita Lebih Mudah Gagal Daripada Berhasil Melakukan Perintahnya Ada Amen Saudara-saudaraku Yang Kekasih Jikalau Hati Kita Tidak Menuduh Kita Maka Kita Punya Keberanian Percaya Mendekati A Kenapa Orang Kristen Waktu Nyanyi Tunduk Kayak Orang Migrin Kayak Orang Salah Bantal Kenapa Karena Mungkin Dia Tidak Berani Datang Menghadap Allah Karena Ada Tuduhan Bapak Ibu Yang Tadi Mau Ibadah Sempat Berantem Di Rumah Tadi Lamaan Sasak Nih Udah Mau Ibadah Cepet Sasak Belum Naik Soalnya Akhirnya Berantem Sasak Turun Lagi Loyo Lagi Begitu Datang Masuk Ibadah WL bilang Mari Angkat Tanganyi Haleluya Bunyinya Apa Disini Dan Disini Munafik Ingat Kejadian Sasak Tadi Munafik Tadi Mulutnya Penuh Dengan Kebun Bunga Dan Kebun Binatang Sekarang Haleluya Sudah Paham Maksud saya Dari Mana Itu Suara Kita Sendiri Dan Tuhan Bilang Tuhan Tahu Oke Yang kedua Yang Sering tuduh Kita Mendakwa Kita Adalah Orang Lain Ada Satu cerita Di dalam Kitab Ayub Dimana Ayub Waktu itu Diuji oleh Tuhan Habis-habisan Habis Semuanya Anak Anak Mati Onta Mati Kuda Mati Semua Habis Langsung Bangkrut Dalam Satu hari Tinggal Satu-satunya Modal Ayub Yang Dia pikir Bisa Support Dia adalah Istrinya Karena Dibilang Penolong Padahal Bukan Istrinya Malah Dia Kutuki Allah Dan Mati Kamu Kena Kutuk Kemudian Datang Empat Teman Ayub Tiga Di Antaranya Bukan Encourage Tapi Malah Mendakwa Dan Menuduh Ayub Eh Yup Udah Bayar Perpuluhan Belum Makanya Kena Azab Lu Rajin Ke Gereja Enggak Lupa Berdoa Kan Makanya Kena Kutuk Lu Dari Empat Tiga Teman Ayub Menuduh Mendakwanya KRC Choose Your Friends Wisely Karena Dari Empat Tiga Kalau Kita Kelami Kesulitan Musibah Pasti Datangnya Gimana Doa Lama Enggak Bantusan Doanya Cepat Cepat Makanya Kena Kutuk Kamu Mereka Menuduh Dan Mendakwa Mereka Kasih Label Ke Kita Bahwa Kita Orang Yang Gagal Di Dalam Menjalankan Ibadah Kita Cuma Ada Satu Bilang Enggak Ini Tuhan Yang Uji Ayub Jadi Oknum Yang kedua Yang sering Mendakwa Dan Menuduh Kita Adalah Orang-orang Di Sekitar Kita Semakin Orang Itu Dia Rohani Dan Kita Anggap Rohaniawan Tuduh Tuduhannya Semakin Berat Eh Kok Betul Ini Buat Bahaya Pengalaman Semuanya Pak Ada CCTV Pak Direkam Betul Kan Dia Semakin Rohani Kalau Dia bilang Waduh Kita Rasanya Tertuduh Dan Memang Dibuktikan Dalam Alkitab Bahwa Dari Empat Tiga Menuduh Mendakwa Ayub Oknum Yang Terakhir Biang Kerok Di balik Semuanya Dan Kita Paling Suka Nyalain Si Opat Tua Iblis Dikatakan Dalam Alkitab Kerjaannya Cuma Dua Kalau Enggak Pendusta Penuduh Satu Kali Yesus Berkata Kepada Orang-orang Farisi Orang-orang Alitaurat Tukang Agama Iblis Adalah Bapamu Yang Adalah Pendusta Itu Profesi Pertama Awalan Pe Itu Bahaya Saudara Artinya Itu Kerjaan Sehari-harinya Pengkotbah Nah Itu Kerjaan Sehari-harinya Kotbah Perawat Berarti Sehari-harinya Merah Merawat Penipu Enggak berani Jawab Pembohong Berarti Sehari-harinya Mem Dan Iblis Dikatakan Pendakwa Pendakwa Penduduh Di dalam Wahyu 12 Ayat 10 Kalimat yang terakhir Bilang begini Karena telah Dilemparkan ke bawah Pendakwa Saudara-saudara kita Yang Mendakwa Mereka Dia pakai kata Siang dan Kenapa Siang dan malam Memang kerjaannya Pe Pendakwa Itu Profesinya Siang dan malam Iblis Tidak capek Dan tidak Ada hari Liburnya Untuk Dakwa Saudara terus Lewat apa Pak? Lewat dua Oknum yang sebelumnya Dia pakai hati kita Atau dia pakai Orang lain Dakwa kita Gagal Gak bisa Gak ada harapan Gak ada pengampunan Gak ada masa depan Model orang Seperti kamu Dan dia pakai itu Untuk mendakwa kita Siang hari dan malam Supaya apa? Supaya saudara Tidak Merdeka Dan tidak Menikmati Kemerdekaan Yang Kristus Telah berikan Buat saudara Ada amin Orang Kristen Satu lagi Di dalam Sakarya Tiga Ayat satu Sebuah penglihatan Oleh nabi Sakarya Dimana Tuhan kasih dia Penglihatan Bahwa ada Imam besar Yosua Berdiri di hadapan Malaikat Tuhan Sedangkan Iblis Ada di mana? Saudara bayangin Ini Skenario Kejadian Potongan Kejadian Yang persis sama Waktu Ayub Diuji oleh Tuhan Kalau saudara Baca dalam kitab Ayub Itu waktu Tuhan Panggil anak-anak Tuhan Iblis ada di antara mereka Sama-sama menghadap Tuhan Jadi Iblis bisa menghadap Tuhan Tapi Iblis menghadap Tuhan Bukan membawa yang baik-baik Dia menghadap Tuhan Untuk mendakwa kita Bahwa Hei Jepat Kairisif Hei Payah Kerjaannya begitu Untuk mendakwa siapa? Imam besar Yosua Padahal Seorang imam Itu harus kerjaannya Fungsinya adalah Membela umat Setuju? Namanya imam Harus membela Umat Jadi kalau sampai ada imam Tidak membela umat Jangan-jangan dia sudah masuk Dalam kelompok Iblis tadi Dia sudah pindah Pindah Apa namanya Golongannya Karena yang pendakwa Cuma Iblis Imam harus membela Tetapi kasihan banget Si pembelanya Yang namanya Imam besar Yosua Dia sendiri pun didakwa Dia sendiri pun dituduh Kenapa? Karena di dalam cerita ini Imam besar Yosua Pada saat itu Menghadap Tuhan Dengan baju yang Combang-camping Yang kotor Saudara bisa baca Di ayat kedua Ketiga dan keempat Sehingga Iblis bilang Tidak layak Persis seperti yang kita Dengar di pikiran Dan hati kita Tidak pantas Tidak bisa ini orang Ini orang percaya Bagaimana ini modal begini Dan ayat 8 muncul Tuhan Bela Imam besar Yosua Engkau dan teman-temanmu Yang duduk di hadapanmu Sungguh kamu merupakan Suatu apa? Lambang Oh ternyata Ini cuma Lambang Daripada Imam besar Yang akan datang kemudian Yang sempurna Yang Iblis Tidak bisa Dakwa Dan Iblis Tidak bisa Tidak Oke Aku akan mendatangkan Hambaku Yakni Sang Tunas Ini imam besar Yang jadi Pembela kita Kira-kira siapa namanya? Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman Dalam bahasa Inggris bilang Verdict Dakwaan Bagi mereka Yang ada di dalam apa? Kristus Yesus Garis bawahi Kata di dalam Barang siapa Di dalam Kristus Yesus Susah Enggak bisa Didakwa Kenapa? Karena yang kelihatan Adalah Kristus Kan namanya di dalam Kalau saya di dalam air Berarti yang kelihatan apa? Airnya Kalau saya di dalam Kristus Siapa yang kelihatan Di luarnya? Kristus Iblis Enggak bisa Dakwa Kristus Karena dia Imam besar Yang sempurna Enggak ada Cacat Selah yang bisa Ditembak Oke Sudara paham sampai sini? Nah Baru ayat 34 Kristus Yesus yang telah mati Bahkan yang Lebih lagi Yang telah bangkit Dan juga duduk Di sebelah kanan Allah Nah Sudara tahu sekarang Kira-kira dia ngapain Di sebelah kanan Allah Tuhan Yesus Menjadi Pembela Bagi Sudara Saya baca Ini ayat 34 ya Saya baca Buat jemaat Ayat 31 Ini ayat yang Bagus banget Sebelum ayat 34 Ayat 31 Bilang begini Sebab itu Apakah yang kita katakan Tentang semuanya itu Jika Ala di pihak kita Siapa? Sudara udah tahu kan Ayat itu Tapi ayat itu Sudara sering Pake buat kuasa-kuasa gelap Betul? Masuk di toilet Gelap-gelap Sendirian jam 3 Subuh Ala di pihakku Siapa? Bukan Ayat itu Dipake ketika Saudara dituduh Karena Allah sekarang Bukan diseberang Saudara Allah sedang Berpihak kepada Saudara sekarang Amen Dia bukan Against you He is with you Tutup dengan Sebuah cerita Ada dua orang Adik kakak Main di dalam Ruang tamu Si adik main bola Dia pikir dia messy Ternyata dia mess up Dia tendang bola Kena fas bunga Mamanya Prang Pecah Dan fas bunga yang paling mahal Peninggalan dinasti Ming Dan kemudian Wah Mateng Dia ambil kantong kresek Ambil sapu Dia sapu semua remah-remah pecan Dia masukin di kantong kresek Dia sembunyikan dengan ketakutan Kakaknya lihat Uh fas bunga Mati lu Kelar Udah Besok mau pergi sekolah Mamanya kasih uang jajan 50 ribu 50 ribu Begitu adiknya mau keluar Dari pintu rumah Kakaknya udah Tunggu di depan pagar Begitu lewat Eh bentar Kenapa kak 50 ribu Buat apa kak Uang jajan sini Enggak Fas bunga Kak jangan gitu Lapor mama Eh kak Ambil kak Hari kedua Mama kasih lagi 50 ribu 50 ribu Uang jajan Begitu mau keluar Kakaknya udah Tunggu lagi Depan pagar Preman lokal Mau lewat lagi Fas bunga Kak jangan gitu kak Udah hari kedua Lapor mama 50 ribu Hari ketiga demikian Tiga hari Enggak jajan Bapak ibu Hari keempat Adik ini udah gak tahan Ah mati lama-lama Gue nih Dateng ke mamanya Hari keempat Lagi cuci Piring Dateng dia lapor Mamanya Mak Adik mau ngaku nih Aku apa Berapa hari yang lalu Kan adik main bola Tuh tendang Kena fas bunga Pecah tuh fas bunganya Adik sembunyi Adik takut Gak apa-apa Mama udah tau Pasti dong tau Karena tiap jam Mama Elus-elus tuh fas bunga Kok kali ini elus gak ada Tau dong Betul kan Tau Oh mama udah tau Oh udah tau Adik minta maaf Adik minta ampun Maafin adik Mama sudah maafin Logikanya adalah Kalau mama gak maafin Hari pertama pun Mama sudah gak kasih uang jajan Dia masih kasih uang jajan Mama sudah tau Dan mama sudah maafin Hari kelima bagi uang jajan Adiknya begitu mau keluar Pereman lokal di depan Begitu mau lewat Fas bunga Saya bilang enggak Fas bunga Prat Lapor mama Prat Lu lapor Karena sekarang Mama ku Berpihak Kepadaku Kamu gak bisa nuduh aku lagi Amen Amen Bapak Ibu Kristus He's not against you He is with you Iblis sengaja bangkitkan masa lalu saudara Supaya dia mau kasih kubur masa depan saudara Tapi Tuhan Dia kuburkan masa lalu Supaya saudara punya masa depan Dan dia tidak melawan saudara Dia membela saudara Amen Kepadaku 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 Kepadaku